Kalau kita ngomong tabungan emas sama emas batangan, pada dasarnya tabungan emas itu underline-nya sama ya, emas batangan. Cuma memang beda secara untuk skema penjualannya aja, di mana kebanyakan melalui digital dan nasabah itu bisa membeli secara fraksi atau sesuai dengan budget, dengan minima 10 ribu. Nah, jadi kita harus bandingkan berarti emasnya sekarang adalah mau kita pilihnya yang emas batangan, atau kita mau pilihnya yang perhiasan. Ataupun bentuk koin. Nah, ini balik lagi, perhiasan sendiri ada banyak kabarnya, koin pun juga ada yang dari 22 karat sampai 24 karat. Dan batangan sih umumnya, umumnya itu 24 karat, 99 persen sampai kemungkinannya 99,99 persen. Dari segi biaya produksi, biasanya biaya yang paling murah biaya produksinya itu adalah batangan. Jadi kalau kita ngomongnya istilahnya investment grade, untuk investasi, lebih tepat itu adalah emas batangan. Tapi kalau kita bilangnya untuk pakai, untuk hari-hari, ya itu dikembalikan lagi sesuai kebutuhan. Kalau perhiasan kelebihannya ya bisa dipakai. Jadi istilah kalau mungkin orang zaman dulu bilangnya berhias sembari menabung. Sementara kalau untuk koin sendiri ya ada komunitasnya sih. Oke, pilihannya macam-macam ya. Pokoknya tetap ujung-ujungnya tetap aja deh ke emas ya. Nah, sekarang lebih kepada pilih yang mana nih? Kalau seandainya kita lihat tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman begitu ya di sosial media. Amanda Van Duskar tadi nanya, bagusan tuh kalau beli emas 1 gram, 1 gram, 1 gram gitu ya. Atau langsung aja beli gede gitu, 10 gram gitu. Tapi nanti kalau ngumpulin duitnya ke bulu naik tinggi gak tuh? Nanti nunggu sampai 10 gram nih. Mas Indra, seperti apa? Kalau misalnya ada budget, disarankin sih belinya sih yang kepingannya 5-10 gram. Karena kalau kita beli kepingannya kecil, itu akan mahal di biaya produksi. Jadi semakin kecil petangan yang kita beli, denominasinya kepingannya, maka kalau kita lihat harga rata-ratanya, maka akan semakin mahal untuk kepingan kecil. Contoh, mungkin kalau misalnya kita bisa lihat, 1 gram katakanlah harganya 880. Tapi kalau kita beli kepingan yang 10 gram atau yang 5 gram, mungkin harga per gramnya bisa sekitar di level 840-850-an. Jadi kalau kita lihat secara per gramnya itu udah-udah cukup ada perbedaan. Apalagi kalau kita punya budget, kita bisa ambil lebih gede lagi, maka harga per gramnya itu juga bisa jatuh lebih murah. Karena namanya ini kan juga produksi ya, pabrik untuk waktu yang sama, tapi output yang dihasilkan berbeda. Jadi otomatis lebih cost efektif untuk kepingan yang besar. Oke, kalau pengen yang lebih kecil-kecil, berarti sebaiknya larikan mungkin ke tabungan emas gitu ya, atau seperti apa? Karena kan kalau tabungan emas selain tadi produksinya, yang cost produksinya lebih tinggi, nanti pas cetaknya juga pasti akan keluar biaya lagi kan ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya untuk tabungan, pada dasarnya underline-nya emas batangan dijual secara fraksi. Nah, kelebihannya itu adalah kita bisa kumpulin akumulasi dulu sesuai dengan budget yang kita miliki. Jadi ketika kita mau mengatur proporsi investasi, kita jauh akan lebih mudah. Memang kelemahannya nanti pada saat kita mau narik fisik, kita akan dikenakan biaya sertifikat tersebut. Which is yang ini bisa dihindari juga sebenarnya. Jadi ketika kalau misalnya tidak ada kebutuhan untuk menarik fisik, mungkin seperti mahar, ya kita memang hanya untuk, sudah tercapai nih impian saya misalnya untuk pergi jalan-jalan, saya sudah butuh dananya gitu. Itu juga bisa langsung dijual dan tidak akan terkena biaya sertifikat. Nah, jadi memang ada plus minusnya. Sementara kalau misalnya kita pegang batangan yang enaknya, ya apapun sudah jelas di tangan kita ada. Selamat menikmati.